Padaan tantangan, dalam edisi topik packaging dan branding tepat, jualan cepat pastinya ya. Perkenalkan semuanya, saya Ina Yudwinanda, selaku perwakilan dari Paxel dan juga moderator acara malam hari ini. Dimana kita semua malam hari ini bersama-sama nih, dengan rekan dari BBB juga pastinya ya, mau belajar sama-sama untuk menambah ilmu kita lagi nih. Biar ke depan tentunya harapannya jualannya makin lancar, makin cuan lagi, amin ya. Kalau Anda semua sudah mengikuti webinar-webinar sebelumnya, topiknya bermacam-macam. Malam hari ini kita spesifik bahas tema yang banyak banget nih pasti dinantikan gitu ya, dan memang penting sekali gitu ya, karena mungkin beberapa orang mikir kayak, ah branding buat apa sih ya, kayak yang penting mah barangnya bagus gitu kan ya, yang penting harganya cocok, tapi ternyata memang banyak dari kita juga pasti sudah menyadari dengan branding yang tepat, kita juga bisa mempercepat jualan kita. Nah hari ini kita akan membahas tentang hal itu, bersama tentunya tidak lain, tidak bukan. Nah resumber kita ada Bapak Hendrik Bayu, selamat malam Pak Hendrik. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah mau bergabung dan berbagi ilmunya ya. Pak Hendrik ini merupakan CEO dari Markas Design, yang selama ini sudah berpengalaman banget di bidang perdesainan gitu ya, di branding, membrandingkan brand gitu ya, sampai nanti pastinya akan bercerita juga nih tentang success story-nya ya, dari apa namanya hasil branding-branding yang sudah dibuat. Kita sudah tidak sabar nih Pak Hendrik nih pastinya untuk mendengarkan ilmunya, ataupun ceritanya dari Pak Hendrik. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan untuk rekan-rekan yang hadir malam hari ini, untuk dapat mengisi absensi, agar bisa kami data ya, dan nanti juga di tengah-tengah acara webinar kita, mohon bantuannya untuk dapat mengisi survei yang telah kami siapkan untuk kemajuan acara-acara webinar Pak Sel dan juga BBB ke depannya juga nih pastinya ya. Jadi mohon dukungannya untuk mengisi absen dan juga mengisi form survei. Baiklah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, Pak Hendrik langsung saja nih saya di sini di list peserta sudah melihat ada sekitar, setidaknya ada 10 nih peserta yang sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Gak apa-apa sambil nunggu yang lain juga. Boleh langsung kita mulai aja ya. Pemaparan tentang branding yang tepat agar jualan bisa cepat juga dari Pak Hendrik. Pak Hendrik silahkan. Terima kasih, Pak Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk BBB, terima kasih untuk Pak Sel. Semoga BBB semakin manfaat, Pak Sel juga semakin berkembang dan juga bermanfaat buat UMKM. Hari ini, terima kasih juga. Ini luar biasa dikasih tempatan sharingnya. Sharing kemarin dimintai tolong Mas Bagus untuk berbagi tentang packaging dan branding. Oke, nama saya Hendrik Bayu, dari Sidoardo. Saya sebenarnya sama, saya juga UMKM, saya juga penjualan, saya juga jualan. Saya punya model, saya juga bisnis mulai dari nol, mulai dari modal cuma 300 ribu, teman-teman. Jadi nanti saya akan cerita sedikit bahwa packaging sangat mempengaruhi penjualan waktu itu tahun 2012. Karena dulu, tahun 2012, enggak ada yang namanya pentingnya packaging. Pokoknya jualan tempel stikel beres. Kalau sekarang, luar biasa, packagingnya bagus-bagus. Packagingnya sudah, apa namanya, packaging semua. Tapi kebanyakan teman-teman packaging bagus lupa membangun branding. Karena packaging ini bukan branding, tapi bagian dari branding. Teman-teman harus ingat, sebentar ya, di sini ada dulu. Enggak apa-apa ya, teman-teman, teman-teman, di sini ada dulu. Siap, enggak apa-apa. Kita tunggu azannya aja dulu. Rekan-rekan semua mungkin sambil menunggu azannya bisa sambil mengisi waktunya untuk mengisi form survei ya. Dan juga saya ingin mengingatkan nih, teman-teman nih, mumpung ada waktunya ya. Terutama untuk Anda semua yang seller, pastikan telah bergabung dalam komunitas rumpi atau rumah mimpinya peksel. Di mana di dalam komunitas tersebut yang berupa WhatsApp group ya, Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate seputar dunia perseleran ya, dan juga informasi penting mengenai logistik juga pastinya. Jadi pastikan Anda sudah bergabung dengan cara mendaftarkan diri melalui bit.ly garis miring rumpi paksel. Nanti boleh ada chatnya ya, oke sudah ditulis oleh tim admin, rumpi paksel, ya itu dia. Jadi pastikan Anda klik dan join di grup ya, karena nanti kita akan secara berkala memberikan update-update informasi. Oke, silahkan Pak Henrik dilanjutkan. Banyak teman-teman. Sekarang sebenarnya untuk packaging teman-teman, nuka itu sudah bagus tahun 2016 ke atas itu packaging sudah bagus. Teman-teman banyak yang paham branding ya. Jadi saya juga senang juga ketika banyak kalian yang paham yang pentingnya packaging dan branding. Tapi saya boleh cerita dulu ya. Ini saya cerita benar-benar dari awal. Saya pertama kali itu, Next lagi, next lagi, next lagi, next lagi. Saya pertama kali tahun 2012 itu, jualan snack, jualan snack. Jualan snack, itu saya nggak produknya sendiri. Saya ngambil di, apa namanya, di padi saya yang nggak bisa masarin. Saya kemas, saya jual itu harganya dua kali lipatnya. Gara-gara branding, packaging. Saya juga ingin teman-teman harus berani menjual lebih makal kalau memang ditambah value dari kemasan dan juga brandingnya. Ini salah satu contoh yang produk saya. Ini HPP-nya cuma Rp5.500. Saya nyualnya Rp15.000. Dan laku sampai sekarang. Tahun 2012 sampai 2023, berarti sudah 11 tahun ya. Jualan kerepek ini. Ini yang saya buktikan dulu. Jadi, saya ngomong di sini, ini bukti ya. Jadi, bukan hanya sekadar teori. Saya praktekkan, saya apa namanya. Saya buktikan, sehingga saya bisa cerita ke teman-teman. Baru tahun 2013, saya buka jasa, yaitu markas design. Saya buka jasa markas design. Ini niat saya untuk membantu teman-teman UMKM. Karena waktu itu, tahun 2013, banyak banget yang belum paham pentingnya packaging atau branding. Dan juga belum banyak yang jualan. Tahun 2013 itu, belum banyak yang jualan, belum banyak yang apa. Berarti branding sama packaging. Saya buka markas niatnya waktu itu. Waktu itu, karena teman-teman di kafe, kebanyakan kerja di freelance, luar negeri, sama di corporate. Nggak ada yang mau ngurus UMKM. Dan nggak ada uangnya waktu itu UMKM. Karena dikira percetaan, dikira offset, dikira printing. Jadi, desain itu pokok mahal, dan kita ngajari benar-benar pentingnya desain, pentingnya packaging, pentingnya proses branding untuk ke depan sebuah bisnis. Tapi waktu itu, karena memang niat yang bantu, saya gratiskan, saya, apa namanya, saya bantu mereka, saya cuma nyari yang namanya jaringan, portfolio, dan itu proses jangka panjang. Karena branding jangka panjang. sehingga markas dikenal sekarang, karena proses jangka panjang. Jadi, ini salah satu contoh juga. Teman-teman, ini salah satu produk saya, sama sekarang. Kemasan, pentingnya kemasan itu, saya buktikan, karena waktu itu, kebanyakan DP kemasannya plastik. Saya berani pakai paper bag, bahkan ke tahun, lima tahun ke depan, baru pakai rugo seperti ini. Sama, ketika pakai paper bag pun, saya njualnya, tiga, dua kali lipatnya itu, teman-teman. Dan malah naris gitu. Kok malah naris ya, seperti itu. Jadi, menurut saya sih, dalam bisnis, teman-teman yang harus beli dulu, ingat, yang pertama itu, niatnya dulu, niatnya untuk bantu banyak orang. Yang kedua, ikhtiarnya benar, ikhtiarnya benar itu, bukan sekadarnya, juangan tempel, pokoknya, laku kita berdoa, laku undang, tapi, ikhtiarnya benar itu, di cek, mulai produk, branding, desain, packaging, marketingnya, apa namanya, kayak tempat jualannya, strateginya, seperti apa, itu harus maksimal juga. Tidak hanya sekedar, kita pasarkan, kita berdoa, kita ikhtiar, bukan seperti itu ya, teman-teman. Next. ini bisa saya suka, ayam goreng, sama branding juga, kenapa warnanya kuning, ini bedanya nanti branding, sama tukang setting, setting itu menurut client, kalau branding itu, kita ada riset, kita ada analisa, kita ada data, kenapa warna kuning, kenapa namanya seperti ini, ini yang bikin mahal, ini yang bikin mahal, ada strateginya, setiap keputusan desain, itu ada strateginya. Next, Waktu itu menurut saya, kalau UKM naik kelas itu, salah satunya, berani bayar orang untuk, apa namanya, untuk desain, berani bayar orang untuk marketingnya, berani bayar orang untuk brandingnya, karena kalau kita fokus di teknis, kalau kita fokus di teknis, tidak akan berkembang, tidak akan naik kelas. Next. Nah ini, empat elemen untuk naik kelas. Nah ini, yang tak bilang tadi, mindsetnya, mindsetnya harus, yakin, positif ya, bahwa bisnisnya ini berkembang, berani bayar orang, berani, apa namanya, melakukan yang terbaik, yakin bisnisnya bisa besar, peranfaat buat orang. Ini yang harus naik kelas dulu, sebelum kita ngomong packaging, ya mindsetnya, bahwa bisnisnya harus yakin besar, punya visi yang besar, ya. Jadi, ini kadang dilupakan, orang ngomong packaging, orang marketing, tapi kebanyakan lupa, kalau mindset, ini yang paling utama. Jadi, mindset dulu, mindset sebagai pengusaha, bukan mindset sebagai pendagang. Kalau kita sudah ngomong branding, kita ngomong packaging, berarti mindset kita, harus benar-benar, pebisnis, bukan hanya pendagang. Kalau pendagang ini, fokus nanti ke selling. Next. Oke, yang kedua, produk. Teman-teman, kadang, ini salah juga, fokus di packagingnya, produknya enggak maksimal, produknya bukan winning product, produknya biasa saja. Nah, ini nanti yang akan, begitu teman-teman, jadi saran saya, apalagi sekarang, sekarang itu, bisnis enggak boleh sembarangan. Kalau Anda bisnis, produknya biasa, pasti ketinggalan. Kenapa? Karena 90% teman kita, sekarang sudah punya bisnis. 90% teman kita, sudah jualan. Kalau kita punya produk yang biasa, meskipun dikemas bagus, meskipun di design yang menarik, kalau kita biasa, enggak akan beli lagi orang. Ini yang perlu diperhatikan, teman-teman. Sebelum kita ngomong kemasan, yang perlu dibutuhkan, yang terutama, salah satunya, yaitu produknya. Kenapa bisa bertahan sampai sekarang? Karena produknya memang, memang produknya ini layak dijual mahal. Karena produknya memang layak dijual mahal. Itu yang salah satu penunjang, kalau packaging bagus, produk bagus, harga bisa naik. Seperti itu. Next. Nah, ini yang ketiga, packaging harus amazing, karena kalau produknya bagus, kalau orangnya sudah benar, tapi kemasannya kurang mendukung. Pasti kesan pertamanya, ini akan kurang. Makanya packaging ini, menurut saya, ini kesan pertama, ketika Anda di minimarket, atau di foto online, atau di IG, atau di Facebook, kalau kemasan dan foto menarik, atau video menarik, pasti orang akan menarik. Seperti ini yang saya maksud tadi, bahwa packaging yang menarik, bikin orang tertarik. Tapi jangan lupa, good product, produknya harus bagus. Next. Yang keempat, baru melakukan aktivitas branding. Kemasan Anda bagus, kalau di-gimin, kalau di-gimin, sama orang biasa, nggak di-promoin, nggak di-endorse, nggak di-video yang bagus, atau di-promoin yang bagus, akan nggak maksimal. Akan cuma, apa namanya, jadi stop di rumah. Jadi, setelah kemasan bagus, desain logo bagus, kemasan bagus, baru lakukanlah aktivitas branding. Salah satunya, mulai tanda IG-nya, foto produknya, videonya, kontennya, habis itu, positioning-nya, kita tentukan, sehingga nanti, brand Anda, atau produk Anda, tidak. Salah lagi apa? Produknya harus enak, harus ngananin. Kalau produknya, bukan makanan, memang produknya berkualitas. Produknya berkualitas, atau jasa pun, benar-benar servisnya harus berkualitas. Sama, semua produk, jasa, produk makanan, non-makanan, sama. Wajib branding, untuk saat ini. Untuk mau berkembang. Mas, kalau nggak branding, boleh-boleh. Tapi, itu tadi, legend itu nggak branding. Asetnya, produk yang legend, nggak perlu di-branding. lalu dikemas bagus. Tapi, dia sebenarnya, itu ngemas ceritanya, narasinya, sejarahnya, lamanya. Berarti, semua butuh proses branding, jangka panjang. Next. Next lagi. Packaging termasuk elemen penting, dalam menograk penjualan. Ini, saya sudah membuktikan, teman-teman. Packaging menograk penjualan. Waktu itu, saya pernah menjual, per bulan, 20 ribu piece per bulan. Teman-teman, 20 ribu piece per bulan, tanpa iklan, add, itu organik, benar-benar organik. Kalau sekarang, sangat berbeda. Kalau sekarang, harus dikempul semua, media sosial, iklan, atau organik maksimal. Karena, misi sekarang, sama dulu, berbeda. Sekarang, sudah banyak kompetitor, sudah banyak yang pinter. Kalau kita enggak bangun brand, enggak bangun team, akan tertinggalan. Kalau kita enggak bangun brand, enggak bangun team, akan tertinggalan. Next. Ini penelitian, 93 persen, orang lihat, itu packaging-nya, fotonya, videonya, dari tampilan utamanya. Itu orang ingin beli. Next. Selagi. Boleh. Nah, bukti sendiri packaging sebenarnya, sebenarnya ini jualan packaging. Maksudnya packaging, kalau produk khusus kan umum. Tapi produk ini berbeda, lalu dikemas dengan bagus, hingga harganya bisa terjual dua kali. Eh, sorry, tiga kali. 200 persen. Saya berani menaikkan harga 200 persen. Gara-gara bagian. Next. Nah, ini kemasan saya dulu, sebelum pakai rotografur. ini kemasan saya. Hanya modal 300 ribu. 300 ribu. Ini saya benar-benar belajar namanya manajemen uang, benar-benar belajar namanya tunda kesenangan, benar-benar belajar namanya proses jualan, marketing, blending, dan lain-lainnya. Sehingga dua tahun, ambil saya bisa menguraukan orang tua, tiga tahun beli mobil, lima tahun saya beli dua rumah cash, dualan snack. Alhamdulillah, dimudahkan sama orang. Model 300 ribu, tanpa hutang, tanpa macam-macam investor, dan lain-lainnya. Fokus benar-benar membangin bisnisnya. Oke, salah satu, selain ilmu packaging, harus pintar-pintar, ilmu manajemen uang. Ini juga kadang dilalekan, teman-teman ya. Ya, nggak hanya packaging aja. Kalau packaging aja, sudah banyak, serahkan ahlinya aja. Seluruh go, serahkan ahlinya. Putu produk, serahkan ahlinya. Fondasinya, manajemen uang. Teman-teman ya. Fondasinya di sini, manajemen uang. Ini, powenting. Kebanyakan, teman-teman, bangkrut, gagal, nggak bisa manajemen uang. Nah, sekarang, alasan nggak punya modal. Ini saya buktikan, 300 ribu, bisa berkembang. Next. Ini juga, saya juga, produk-produk aru manis. Nah, ini modalnya, 3.500. Saya kemas, saya jual 15.000. ini sangat-sangat juga yang, bisa beli rumah. Seperti ini. Dalam waktu lima tahun, beli dua rumah. Next. Ini, next lagi. ini teman-teman yang, apa namanya, nggak punya produk, itu sebenarnya nggak masalah. Kita maklun, kita nyari produk orang, kita bantu, nggak masalah. Saya lebih senang gitu sih. Saya lebih senang, fokus di kekuatan saya, lebih ke branding. saya mengambil di produksi, teman-teman UKM yang nggak bisa majarin. Saya ambil, kasih nilai lebih, jual dengan branding. Nah, ini contoh-contoh teman-teman yang melakukan. Next. Nah, ini contohnya, komoditas, kasih nilai lebih, jual dengan branding. Teman-teman, sudah pasti paham, yang mahal yang mana, yang isinya sedikit, yang mana isinya sedikit, kok tambah mahal. Pasti teman-teman juga paham. Next. Nah, ini juga, dikemas, kasih nilai lebih, kasih coklat-coklat. Nah, ini penting banget, teman-teman. Jadi, selain kemasan, nama ini juga mendukung atau membantu menaikkan nilai. Next. Nah, ini kerupuk, karena marketnya anak muda online, diganti kerupuk berjantung. Nah, seperti itu. Next. Next lagi, kemasannya juga diganti. sehari dilimpul ini, menjadi king show ya, karena jualnya online, jualnya, apa namanya, ke netizen, atau ke market yang, itu mulai internet. Jadi, dikemas bagus, diboto yang bagus, jika nanti bisa terjual, dengan mudah. Next. Ini, sejarah kemasan, biar teman-teman tahu ya, dulu kemasan itu, ya, cuma melindungi saja, bukan untuk promosi. Ya, jadi ini kemas-kemasan dulu, botolnya, saknya, ya kan, dari bambu, dari tanah, dari bagoni, seperti itu. jadi teman-teman, ya, dulu itu enggak ada untuk promosi. Makanya, kalau teman-teman, kemasannya masih plastik polos, berarti, kemasan telah sejarah, ya. Jadi, harus berani, menyisikan dana untuk nyetak kemasan yang bagus, atau desain yang bagus, ya, berani menyisikan dana untuk nyetak atau desain yang bagus, ya, tapi bukan, mas modalnya dari mana, menyisikan dana, nyelengi, ya, teman-temannya, jadi jangan modal-modal atau mahal-mahal, itu mindset-nya, ya. lagi. Terus kemasan, sekarang lebih ke desain, lebih ke promosi, lebih ke warna, cita, tipografi, dan macam-macam, inilah yang disebut desain atau branding. Salah satu, desain grafis atau DKP, yang, apa, ilmu DKP yang nanti membantu di dalam promosi. Next, dua muncul dalam packaging, ini, sen dan seni. Desain ini, untuk, dalam hal melindungi produk dan seni, untuk membesarisasikan produk, jadi, sen ini bahannya, seni ini desainnya, ya, teman-teman, jadi, untuk saran saya, desain, ada desain, dan macam-macam ya, teman-teman kalau kita minum ten, ini contohnya, kalau ada desain, anda-ndanda, karena desain ini, tapi, membentuk personal statement, ya. Kalau teman-teman pilih yang mana, kanan atau kiri, silahkan dipilih ya. Ini pentingnya desain, pentingnya, ketika kita desain bagus, orang yang beli, percaya diri, orang yang beli, nanti, full selfie, dan mempromosikan produk kita, ini loh, enggak rugi sama sekali, kalau kita desain bagus, enggak rugi, bahkan, yang beli itu bangga, yang beli itu nanti, yang beli itu selfie, sehingga nanti produk Anda, direkomendasikan, produk Anda, di-pela, inilah, branding-nya, yang berhasil, ketika produk Anda, dipromosikan, dan produk Anda, di-pela, inilah, keberhasilan sebuah brand-brand. Next. Empat fungsi kemasan, sebagai alat pemasaran, yaitu, self-service, yaitu bisa menjual, dirinya sendiri. Ini contohnya, kemasan kripik buah, malang saya buat yang menarik, sehingga harganya, naik dua kali lipat. Next. Ini juga teman saya dari Surabaya, sosisnya kelihatan kaya, sosis, apa namanya, luar negeri, sama Inggris, seperti itu. Mempengaruhi customer untuk membeli, ini pentingnya packaging. Next. Terus, kemasan bagus bisa mempengaruhi image perusahaan Anda. Ketika kemasan bagus, orang nilai ini pabrikan, orang nilai ini sudah besar, pabrikan-nya apa pabrikan-nya, sehingga trust-nya muncul, kepercayaan orang muncul. Next. Terus, kemasan yang menarik, bisa mempengaruhi atau manfaat bagi konsumen, untuk membeli keuntungan bagi producen. Jadi, dengan kemasan menarik, dengan desain yang bagus, kita bisa inovasi, mulai dari ukuran, desain, apa rasanya. Jadi, bisa inovasi. Sehingga membentuk, apa namanya, kesempatan orang nanti beli. Next. Oke, insur apa saja yang terdapat dalam sebuah kemasan. ini yang paling penting diperhatikan. Yang pertama, next. Elemen visual, bentuk gambar, serta tulisan warna, yaitu logo, warna identitas. Teman-teman, setiap brand atau produk, harus punya warna identitas. Nanti, nyambung di IG, di baju, seragam, mobil, outlet, warnanya harus sama, warnanya harus pangkir. Contoh, talcom sel merah, paksel ungu sama, oranye, seperti itu. Dan itu konsisten, ini disebut dengan gambar dan warna yang konsisten. Next. Bahan, materialnya, boleh kemasan tergantung produknya apa. Kalau snack, misalnya saya pakai, metalize atau moboil. Kalau frozen pakai plastik, khusus frozen. Next. Terus, hati-hati-hatian dulu, más. Saran saya warna desain sesuaikan dengan karakter produknya Karakter produknya atau DNA-nya Terus yang kedua sentuhkan target dan check-in market-nya Jadi kenapa kau warna ini, kenapa kau desainnya seperti itu Saya lihat paksel, desain paksel ini bagus ya Dari nama sama warna, pemilihan warna Paksel ini berbeda sama ekspedisi yang lain Berani nabrak warna ungu Dan ungu ini warna-warna bukan ekspedisi sebenarnya Tapi nabrak, kayak keliru, tahu keliru ya Karena segmennya atau targetnya sudah banyak yang pakai biru Air, lampu, mineral, dan lain-lain Makanya keliru pakai warna warna Di paksel juga seperti warna yang pakai warna ungu ini bagus menurut saya Makanya harus ada DNA, harus ada tahu market, harus ada segmen, dan juga kompeting-kompet Yang ketiga posisioning Teman-teman harus punya posisioning atau spesialisnya di mana Kalau paksel, ini kayak posisioningnya menurut saya Paksel ini posisioningnya frozen atau kiriman kecil yang cepat sehari sampai Dia kuat di situ, ada market di situ Nah teman-teman punya produk, harus tahu posisioningnya seperti apa Karena ini penting ya, karena kompetitor semakin banyak Kalau kita nggak punya posisioning, nggak punya spesialis Nah akan ketinggalan Next Unik dan bedakan sama kompetitor Ini yang tak masuk tadi, kenapa warnanya paksel ini bagus Karena unik dan beda sama kompetitor Dari segi warna dan nama Next Terus sesuaikan budget teman-teman Kalau mau nyetak, ya saya nyelengi dulu, sabar dulu Next lagi Nah ini contoh Kemasan sesuai segmen dan target Market Komi Target dan segmennya remaja Digoreng menengah bawah Real meat Kemasannya seperti itu Target marketnya E-seposif dan premium Dan kemasan setiap target market ini berbeda Inilah yang benar Setiap kemasan ada target market Next Masalahnya masih banyak yang belum paham Tapi sekarang adalah banyak yang paham Semoga setelah ini Pemelesaannya diperbaiki Design logonya diperbaiki Dikonsultasikan Nanti biar untuk aset jangka panjang Karena nanti logo ini atau brand Anda Itu akan lebih mahal dari pabrik Kalau sudah terkenal atau sudah besar Next Nah kata Pak B Packaging is selling salesman Kalau di rak toko atau di tempat Yang rame penjual Kalau packaging kita bagus Menarik, berbeda Pasti akan dilirik Dan itu sales yang dia Next Packaging is selling salesman Packaging harus memiliki penampilan menarik Harus profesional Harus berkayakian diri tinggi Memahami produk Memberi solusi Dan care pada konsumen Aman maksudnya Dan juga higienis Jadi packaging harus ini Next lagi Packaging tidak harus bagus atau mahal Tetapi fungsional ke target pasar Next Ini terakhir Packaging harus punya 3S Yang pertama Stopping power Ketika Anda jalan-jalan Anda berhenti Yang ingin melihat Pengingin Apa namanya Pengingin Yang kedua Ada streaking power Yaitu Apa namanya Orang itu Orang itu surprise Isinya kayaknya Ini orang itu Wow Lihat gambarnya Lihat desainnya Setelah berhenti Orang lihat Pegang Ya wow Ini dibuat dengan Sticking power Yang terakhir Sticking power Setelah ditaruh Orang itu masih ingat Dan punya daya lengkap Jadi Punya daya henti Punya daya kejut Sama daya ingat Inilah kemasan yang Powerful Oke teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Silahkan yang tanya Tanya jawab saja Biar enak Silahkan Oke terima kasih Teman-teman Lanjut Tanya jawab Mas saya mau bertanya nih Saya kan baru Di siapa ini Nama saya Sahya Sahya Iya silahkan Sahya dari Wilayu Sidoarjo Saya kan sudah Menjalani Saya sudah Produksi Saya kan produknya Kukis Kukis jahe Itu saya sudah Jalani Sudah Masarin Seperti itu Dengan Yang baru ini Akhirnya saya Melihat bahwa Selama ini Brandingnya kurang baik Mengemasnya juga Alakadar Itu Bagaimana saya itu Memulai lagi Gitu loh mas Dari awal Apa yang harus saya lakukan Gitu Sedangkan saya kan Sudah 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 Logonya sudah Sudah berapa lama Jualannya sudah berapa lama Kurang lebih satu tahun Seperti itu Itu bagaimana Menurut Mas Bisa kasih Masukan buat saya Ibu kerja Ibu kerja Tak fokus Usaha Saya Ibu rumah tangga Ini Mau jadi fokus saya Untuk Jualan Di Bidang Kukis ini Benar Yang paling Yang paling Saya jawab langsung Silahkan Mohon maaf Saya tadi Keputus lagi Dijawab dulu aja Ibu Ibu cahaya Yang pertama Itu menurut saya Dalam bisnis Itu menurut Menurut saya Menurutnya orangnya dulu Liatnya orangnya dulu Dalam bisnis Ini cuma jualan Pokoknya laku Atau nanti Jadi besar Paham ya Ini pokoknya laku Atau nanti Jadi besar Nah itu dulu Punya visi Nggak Punya tujuan Nggak Bisnis ini Kalau Anda Nggak punya itu Kalau Anda Nggak punya itu Anda Nggak akan Kemana-mana Pokoknya Buat Laku Ada udara Buat lagi Laku lagi Ada udara Seperti itu Benar nggak Bu cahaya Halo Halo Bu cahaya Sepertinya terputus Bu cahayanya Halo Nanti ini Bu jandera Jadinya Dibenerin apa Mas Mainsetnya Visinya Terus Niatnya Dibenerin dulu Sebelum saya Ngomong produk Dan packaging Setelah itu Dibenerin Baru produknya Bu cahaya Baru lanjut Ke Marketnya Siapa Terus Baru lanjut Ke packagingnya Masih urutannya Masih banyak PN Makanya saya Ketika datang Ketempat saya Saya cek Sudah benar Masihnya Kalau masihnya Sudah benar Lanjut ke Produknya Tes produk Sudah masuk Nggak Produk ini Dites Ini marketnya Siapa Ditentukan marketnya Jualnya Harga berapa Model bisnisnya Seperti apa Nanti Habis itu Baru Ngomong logonya Sudah benar Nggak Desainnya Sudah benar Nggak Nah Baru lanjut Nanti Aktifasi Ini yang Butuh Tim Atau butuh Orang Aktifasi Apa Butuh Produk Desain Content Video Terus Promosi Terus Endos Ini Panjang PR Jadi setelah Packaging Ini masih panjang Prosesnya Seperti itu Jadi saya harus Tahu Produknya Dulu Dan harus Tahu Mainset Dan niat Anda Atau bisnis Anda Dalam bisnis Kedepan Seperti apa Dari situ Enak Saya bisa Ngerai Jadi Bukan Selling Tapi Bisnis Yang nanti Membuka Kapalan Kerja Orang Membantu Banyak Orang Seperti itu Jadi besar Punya Toko Punya Sendiri Harus punya Bisi Kesana Kalau Nggak Punya Kesana Pokoknya Laku Mas Apa Dulilah Mas Ini Yang Susah Halo Dengar Sepertinya Terdengar Tapi Tadi Beliau Bilang Hujan Jadi Kayaknya Keputus Lagi Tapi Sudah Terjawab Mudah Oke Baik Saya akan Bacakannya Tapi By the way Saya setuju Banget Dari Tadi Dengerin Pemamparannya Pak Henrik Saya pun Termasuk Orang Yang Merasa Tersidir Karena Saya Tipikal Customer Yang Kadang-kadang Beli Barang Emang Cuma Karena Lucu Aja Packaging Karena Keren Saya Bahkan Nggak Mikir Rasanya Gimana Perlu Atau Nggak Cuma Saya Ngerasa Keren Pengen Punya Jadi Memang Benar Itu Valid Statement Yang Tadi Disampaikan Bahwa Dari Harga Rp5.000 Bisa Jadi Jual Rp15.000 Dan Ada Yang Beli Itu Nyata Terjadi Saya Pun Mengalaminya Jadi Benar Jangan Remehkan Kekuatan Desain Ada Satu Pertanyaan Tadi Saya Sempet Baca Di Kolom Chat Ini Maaf Kalau Saya Agak Berantakan Bacanya Tapi Ini Kebetulan Sejalan Banget Apa Yang Ada Di Kepala Saya Yang Pertama Ini Dari Kak Lily Suhaili Izin Bertanya Untuk Idealnya Ganti Desain Kemasan Itu Berapa Lama Terima Kasih Dia Belang Gitu Tapi Ini Pertanyaan Yang Kurang Lebih Sama Saya Mau Tanya Kepa Hendrik Sebenarnya Kita Sebagai Pelaku Bisnis Patokannya Apa Kapan Kita Harus Berganti Desain Logo Packaging Atau Apa Karena Kadang Ini Sesuatu Yang Penting Tapi Mungkin Bagi Sebagian Seller Tidak Dijadikan Prioritas Gitu Kan Jadi Patokannya Apa Dan Kapan Kita Harus Mengganti Desain Seperti Pertanyaannya Tadi sama Pertanyaan Pertanyaan Ganti Desain Patokannya Apa Itu Kalau Dari Saya Dan Untuk Idealnya Ganti Desain Kemasan Itu Berapa Lama Tadi Dari Kalili Yang Pertama Patokannya Kalau Kita Butuh Desain Itu Kapan Setelah Tes Produk Setelah Tes Produk Anda Yakin Tes Produk Kemarket Anda Yakin Ada Ada Cashback Orang Beli Atau Dia Memang Pengen Jual Lagi Baru Lakukan Langkah Desain Logo Dan Kemasan Kalau Sudah Ada Dananya Kalau Belum Ada Dananya Yang Ceringi Dulu Dengan Kemasan Yang Alakadarnya Dulu Tidak Masalah Sebenarnya Yang Kita Tidak Ada Dana Kita Jual Dengan Kemasan Plastik Kasih Stikker Tidak Masalah Dulu Karena Kita Memang Tidak Ada Model Kita Jual Dulu Selling Dulu Pelan Kita Ceringi Untung Desain Logo Dan Kemasan Saran 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 Ketika Ketika Produk Anda Sudah Tes Market Bagus Wajib Langsung Ganti Kemasan Ganti Logo Biar Nanti Lebih Cepat Bahkan Lebih Baik Lagi Ketika Nanti Promosi Atau Menjuang Jadi Waktunya Kapan Setelah Tes Produk Atau Market Nenemah Nerima Oke Dan Kalau Mau Rebranding Gimana Maksudnya Kadang-kadang Kita Along the way Di tengah Perjalanan Merasa Kayak Kurang Pas Nih Atau Biarin Aja Didiemin Dulu Ada Patokan Waktu Tertentu Kurang Pas Apa Rasa Design Atau Rasa Design Wise Saya Ngerasa Tiba-tiba Sebagai Owner Kepingin Berubah Berubah Pikiran Siapa Tahu Itu Bisa Terjadikan Harus Lunggu Sopo Kepertama Konsultasikan Dulu Keahlinya Itu Salah Saya Konsultasikan Dulu Keahlinya Kedua Kalau Memang Sudah Ganti Informasikan Gak Masalah Daya All Ship Diganti Nama Apa Halo Sebenarnya Gak Masalah Untuk Ganti Nama Atau Atau Ketika Tes Masalah Ini Market Pening Bawa Sampai Repositioning Buat Brand Baru Ganti Market Menengah Atas Ini Bukah Boleh Lalu Dua Jalan Jalan Menengah Bawa Ganti Brand Baru Yang Menengah Atas Dua Market Ini Gak Masalah Atau Ganti 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 selama produknya bagus belayanya bagus tapi memang kalau sering ganti nama gak bagus karena nanti bisa memakan waktu, tenaga, dan uang karena butuh proses lagi dari awal butuh proses lagi dari awal makanya butuh awal konsultasikan dulu ke ahli tanya aja dulu di markas konsultasi berarti jangan ragu untuk spend dulu di awal gitu ya contohnya gak mesti di spend buktinya tadi markas bilang kalau sekedar konsultasi aja bisa gratis gitu kan ya karena sepenting itu adanya logo ataupun branding yang tepat untuk brand kita ya oke pertanyaan berikutnya izin pertanyaan berapa lama tadi ya tadi berapa lama apa ya tadi tanya apa udah, udah maksudnya berapa lama sampai patokannya kita harus mengganti gitu kan oke selanjutnya produk saya masih menggunakan packaging packaging plastik saya ingin berganti packaging cuma saat ini masih kebingungan untuk menaikkan harga produknya karena mau ganti ya dari plastik ke yang lain produk saya abon sapi minta sarannya dari Kak Wida Dahniar gimana tuh oke yang pertama abon sapi abon sapi sebenarnya ini market orang menengahkan ya kalau dikemas bagus atau gak harus pakai pot pot bisa pakai botol juga bisa intinya market Anda siapa kalau memang marketnya menengah atas kenapa kok ragu membuat masalah yang bagus kenapa kok masih ragu menaikkan harga justru naikkan harganya biar orang itu percaya bahwa produk Anda berkualitas syaratnya memang ada kualitas paham ya oke produk yang penting ya produk yang penting berkualitas gitu ya ketika Anda berkualitas jangan takut menaikkan harga ya misalkan nanti mas ini sudah jalan market itu menengah bawa harga segini yaudah buat brand baru kemasan baru untuk market yang menengah atas dan ini butuh proses saya pernah ada murid jualan pentol ya ketika market menengah bawa tak suruh ganti menengah atas dia ragu mas ragu enggak ini percaya saya produkmu ini enak produkmu ini winning product akhirnya sekiranya ganti kemasan ganti positioning ganti market tambah lah ini sekarang perhari 30 kilo dulu cuma 5 kilo sekarang perhari 30 kilo cuman kemasan saya ganti fotonya konsepnya pola bisnisnya saya ganti menjadi seperti itu jangan takut market yang lama akhirnya ya beli dengan harga segitu karena memang dia kangen karena dia memang value-nya ada oke tapi by the way ya Pak Hendrik saya mau tanya apalagi Pak Hendrik juga selaku UMKM sendiri gitu ya yang John Kripik definisi produk yang outstanding itu sebenarnya apa karena kan tadi kan katanya harus sejalan nih ya antara brandingnya bagus tapi pasti juga ya memang produknya berkualitas gitu kan ya ini kita bicara dari monster Kripik dulu deh outstandingnya di sisi mana karena mungkin tidak semua seller bisa mengklaim produk saya outstanding karena kan tadi Pak Hendrik sendiri bilang kita cuma masalah foto aja udah bisa ini kok kayak seakan-akan rebranding cuma masalah ganti tipografi gitu kan jadi definisi produk outstanding seperti apa winning product saya menyebutnya winning product ketika Anda teskan ke market dia bilang beli di mana dan saya beli Pak saya beli dan beli di mana ada repeat order ada balik lagi orang beli lagi terus ketika Anda tes ke market dia bilang lumayan enak itu belum berhasil tapi kalau produk Anda berhasil ketika mereka bilang beli di mana saya mau tulaan saya mau beli lagi tak jual lagi boleh nggak berarti sudah winning product siap siap-siap keringeran Pak ataupun produk yang hebat kalau produk Anda bermanfaat di tes produk ada efeknya ada manfaatnya dan dia beli lagi berarti sudah winning product oh itu tinggal gas aja gas mulai logo kemasan harga endorse oke oke baik pertanyaan berikutnya dari Kak Bagus nih sebagai UMKM sering dominan di ego dalam hal desain kemasan maunya warna yang disukai maunya jenis kemasan yang disukai sarannya gimana ini antara selera pribadi sama kondisi di lapangan nih marketnya gimana sekarang pertanyaannya gini sampai jual ke siapa kalau kamu jualnya ke sampe sendiri yang gak usah desain sampai ngeukis aja nanti dipajam di tembok kalau jualannya disukai market yaudah desain sesuai market bukan ego kita makanya kebanyakan kesalahan UMKM itu nyari nama nyari warna sesuai egonya bukan di riset bukan di cek segmen marketnya kompetitornya seperti apa gak di cek seperti itu kesalahannya banyak seperti itu memang amas bagus teman saya juga sekarang sudah paham bahwa pentingnya market ini kesukaan market itu apa kita harus tahu desainnya sesuai dengan kesukaan market bukan dengan ego kita kalau ego kita itu oke semua itu apa namanya seni mana seperti itu tapi dari pengalaman berpuluh-puluh tahun mengerjakan branding ini ya ada gak sih benang merahnya nih menurut pendrik katakan ya untuk produk makanan apapun itu minimal ada apanya untuk produk fashion minimal dikemasannya harus gimana ada gak pasti beda doang tiap brand sebenarnya ada gini patokannya gini kan tadi saya harus tahu DNA misalkan cewek fontnya harus tipis fontnya harus langsing fontnya karena marketnya untuk warna warna kalau cewek kan pink ini dia sekarang kan terlihat dulu kompetitornya contoh lagi aqua untuk warna kalau air kan biasanya pakai warna biru secara umum tapi kenapa kelilingnya pakai orang dia karena sudah penuh warna birunya sebenarnya sekarang ini acuannya selain DNA dari besarnya juga kita harus beda sama kompetitor contoh kalau makanan kan harus warna merah atau apa namanya orang dan lain-lainnya sekarang enggak karena warna itu sudah umum sudah pakai banyak orang contoh gacungan pakai warna pink sama biru benar enggak pink sama biru ya biru padahal itu enggak nyamuk untuk makanan tapi kok mas kok sukses ya karena dia diferensiasi pembeda strateginya desainernya seperti itu jadi sekarang enggak bisa pakai acuan ekspedisi pakai warna biru terpercaya pakai warna merah berani ungu ungu kan ungu kan janda buktinya jualan-jualan aja kok ya pakai warna ungu ya pak benar-benar riset yang berbeda apa yang sama yang sudah garis benang merah sudah dipakai banyak orang makanya kita yang berbeda apa tapi patrik ada kalanya menurut kami yang awam ya ada semacam pakem tidak tertulisnya katakan gini kita jual brand yang premium secara positioning premium apakah pendekatannya sama atau enggak nih karena gini karena kalau premium ada warna-warna yang katakan gold hitam kalau premium tadi kopi ini goreng sama real made tau gak tadi aku menantikan materi saya yang popi digoreng real made kebanyakan warna premium itu warna-warna gelap hijau gelap umu gelap hitam merah marun gelap inilah premium gold inilah warna premium menuju gelap semakin kita apa namanya warna gelap yang kita pake kita semakin premium contoh pakean aja ketika kita pake rapi yang warna gelap itu kelihatan premium merahnya kalau main premium kalau main remaja money-money brand warna celah ceria pemilihan pun juga apa namanya money-money brand sesuai mbak ini yang dipelajari nanti di desain grafis yang disebut namanya nirwana atau pemainan warna sama tipografi ini butuh kuliah 1 tahun sampai 3 tahun ada pelajarannya sendiri ya oke tapi paling gak mulai dengan kenali DNA brand kita siapa target marketnya dan berangkat dari situ baru kita turunin lagi gitu ya saya melihat Kak Lili angkat tangan nih Kak Lili mau bertanya lagi boleh langsung open mic ya Kak ya mas Henrik mau bertanya nih Mas gimana cara menutupkan position Mbak Lili dari sambil Lili oh iya Mbak Lili silahkan mana cara menentukan posisi posisi brandingnya sebuah produk posisi 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 terus Pak Lili sambil apa sambil li sambil apa sambil li li ini sambil apa sambil sambil ikan sambil ikan yang paling kuat ikan apa yang paling ikan apa ikan kotok ya oke positioning ini yang paling diikat orang di produk Anda yaudah kuatkan di kotoknya meskipun nanti saat ada sambil pacat sambil hijau kotoknya yang 60% sampai tonjolkan 70% sampai tonjolkan kotoknya ini nanti yang disebut positioning contoh close up itu di nafas segarnya pepsodin pepsodin di kesehatan bikinnya itu yang disebut dengan positioning lalu Bu Lili si tak ingat kotoknya apakah produk sambil lain Bu Lili lain kotok tecumi bandeng as terimedan meskipun banyak produk sambil yang ditonjolin wajib kotok ini yang disebut dengan positioning kalau sampai nggak punya positioning akhirnya jualan serba ada ya Buk bisa sambil pencet besok bisa Mas Buk besok bisa sambil apa namanya terasi bisa sama nggak punya power saya ingat sambil kotok ini yang disebut dengan positioning halo Halo Bu Lili ya ya Mas Hendrik ya nanti yang ditonjolin kotoknya aja terus meskipun ada sambil-sambil yang lain terima kasih Mas Hendrik mas mau melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi saya kurang paham saya untuk desain kemasan itu sudah berjalan selama tiga tahun ya nah rencananya itu mau ganti desain baru desain apa nama brandnya juga desain untuk nama brand sudah patent ya lukunya diganti lukunya diganti desain kemasan ya lukunya tetap ya lukunya tetap cuma mengganti desain kemasan ya itu itu sudah masih masih berjalan tiga tahun terus diganti gitu gak masalah gak masalah salah saya gini cek cek riset dulu kompetitor anda yang kelompok lihat botolnya salah saya ganti botol aja sih daripada nanti desain lihat botolnya kalau botolnya yang dipakai itu sejuta umat sampai harus nyari botol yang berbeza sehingga nanti kita maaf putus putus pak suaranya suaranya hilang kalau saya main cek dulu botolnya kompetitor pakai apa kalau bisa pakai botol yang berbeda ini yang pertama kedua kalau desain kemasannya diganti boleh monggo gak masalah yang penting yang nanti ribet itu ganti nama berarti kenalin yang baru tapi kalau untuk desain gak masalah penting namanya tetap saran saya botol riset jangan pakai botol sejuta umat tapi botol yang berbeda kenapa sambel cuk itu di Surabaya sukses karena dia pakai botol yang gak umum yang berbeda dia ngawali botol yang pakai bulat terus marketnya anak muda desainnya juga anak muda itu yang buat dia berhasil dia punya positioning market anak muda berbeda sama Budi botolnya legend dengan desain yang legend ada market baru sambel cuk dengan kemasan baru desain yang baru inilah yang disebut dengan positioning meskipun sambelnya sama kalau bulili untuk saat ini saya gunakan petken yang kayak punyaan sambel cuk ya kita pakai itu sudah sudah pakai itu kompetitor pakai apa kompetitor untuk rata-rata pakai botol kemasan yang kayak sambel buluji kebanyakan tapi sudah tidak mulai banyak yang sambel cuk juga sih nah berarti sambel sudah bagus tinggal nanti desainnya saja desain yang berbeda biar sama kompetitor atau sama konsumen ini gampang terlihat atau boleh kirim fotonya silahkan saya buka videonya saja ya ya silahkan sambel bulili saya juga punya murid sambel bunini itu murid saya sekarang sudah karyawannya banyak itu sudah bagus bagus marketnya ya bagus sudah bagus untuk desainnya gini masih ada perlu perubahan mas endri untuk desain sudah bagus saya sudah apa namanya mewakili sudah terlihat sudah karena marketnya sambil ini bibu ya anak bibu sudah kebaca sudah bagus tinggal nanti memainkan media sosial sama foto produk harus berani bayar foto produk harus berani buat konten tiktoknya harus berani bayari model harus berani bayar endorse harus berani ngiklan sampai gak ngiklan ketinggalan UKM sekarang harus berani ngiklan organik sama ngiklan makasih 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 lama prosesnya apalagi baru mulai kalau sudah jalan kalau sekarang ini organik ada tim harus berani ngiklan juga sehingga nanti sampai punya tim bisnis itu tim bukan sendirian sudah punya tim gak boleh konten fotonya belum ya lihat dia sudah berani bayar konten dia sudah punya tim karyawannya banyak meskipun desainnya biasa dia tak benerin mindsetnya dulu karena modulnya winning itu sekarang sudah ekspor bahkan juga sudah keluar atau sampai jualannya sudah mulai selami karena banyak karyawannya juga terima kasih banyak halo mas entrik makas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bu lili mudah-mudahan manfaat ya oke kita lanjut lagi nih waktunya udah semakin mepet ada pertanyaan bagus nih pak enrik dari kak mila ponia namanya kak mila ini dia rupanya jualan ukm ya jualan bluder dan menyambut lebaran ini beliau ini berencana untuk bikin special packaging yang sesuai tematik ya ramadhan gitu kan berbau-bau ramadhan berbau lebaran tapi identiknya kan kalau lebaran itu kan hijau gitu ya maksudnya warna-warna yang selayaknya lah ya sementara rencananya setelah itu pasti balik lagi sementara identity brand aslinya itu jauh dari warna tersebut gitu ya nah itu gimana tuh basic basic warnanya beda gitu warnanya biru masalah itu namanya branding momentum gak masalah itu namanya branding momentum yang penting logomu gak berubah itu yang disebut momentum gak masalah jadi udah lazim ya kayak gitu ya pasti kalau misalnya acara apa pasti kan warnanya juga nyampul misalnya pas natal ada merahnya atau pas apa ada muslim pasti ada hidungnya itu gak masalah itu brand momentum ya momentum jadi bukan dipakai tiap hari tapi momentum gak masalah siap oke kolaborasi sama kojek atau paksel pasti kan apa namanya pakai warna pakselnya juga pasti ada kolaborasi atau momentum gak masalah ada umumnya tapi ada apa hijaunya cari jalan tengahnya gitu ya justru jangan sampai kelewat momentum untuk cari cuannya itu karena lebaran kan lagi jualan biasanya mbak tim itu murid saya juga dia berani packaging bagus dia berani buat logo yang baik dan produknya memang winning produk sampai sekarang udah berhasil budur sono tau ya mbak siapa tadi yang tanya mila 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 mbak mila mbak mila itu ada namanya budur sono mbak mila itu saya juga mbak cek di IG dia berani bayar konten BMI bayar kemasan dia outred ada investor ngak gila seperti itu saya yakin karena fakultas tes di produk ke tempat saya oh winning product beneran sekarang mulai rami ya ok sebelum masuk ke pertanyaan lagi saya mau minta ini dong testimoni nih saya dapet info katanya salah satu dari pesertai yaitu kak bagus ya kak bagus yang juga merupakan keluarga besarnya BBB nih katanya bisa ngasih testimoni terkait bukti nyata ya merubah packing itu menaikkan omset sampai berkali-kali lipat katanya sih sudah ngebuktiin nih boleh dong kak bagus nih diceritakan nih halo 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 bentar-bentar saya minggir dulu sebentar oh lagi di jalan nih kak bagus boleh diceritain ya produknya apa sih emang jualannya terus dulu berapa jualannya gara-gara rebranding jadi berapa gitu kan dan caranya seperti apa siap oke sebelumnya terima kasih banyak kedengeran ya suaranya jelas ya jelas oke terima kasih Mbak Inayu dan Mas Hendrik saya kalau testimoni berkaitan sama Mas Hendrik nih ini salah satu guru saya ini Mbak jadi guru saya sharing mulai dari produk saya eh sorry jualan saya bawang goreng jualan saya bawang goreng bawang goreng kemasan yang apa namanya itu sedikit banyak sebenarnya dari sisi positioning dari sisi kemasan produk dari sisi apa namanya itu desain desain apa ya desain kemasan lah ya mulai dari desain kemasan apa segala macam itu saya diskusinya sama Mas Hendrik jadi dulu itu kemasan saya itu kemasan secara umum bawang goreng kalau seperti yang ditemuin di pasar kemasan apa ya plastik gitu ya kemasannya plastik di apa apa di sealer ya plastik di sealer ya lalu saya rubah saya kasih kemasan pouch di stikerin katanya tapi udah pake logo belum tuh waktu itu belum oke sederhana banget ya sederhana ya terus desain-desain sendiri gaya-gaya sendiri lah desain desain apa desain style sendiri itu kalau kalau main ke instagram kita di bawang goreng dapurnya itu nanti bisa tau di postingan awal itu sengaja gak saya hapus biar tau biar tau histori perjalanannya gitu itu terus tempel stiker apa segala macam lalu saya saya dulu mau ke markas itu maju mundur markas desain itu ini nanti mahal gak ya ini nanti ini mana cerita-cerita terserang ini jujur nih ini mahal gak ya ini nanti jangan-jangan saya baru tanya baru ngobrol aja udah ada casnya nih apa segala macam dan banyak temen-temen yang bilang kamu harus main ke markas kamu harus main banyak kasih-kasih mas itu yaudah deh saya coba deh main kesana main kesana ketemu sama mas Hendrik saya tunjukin produk saya yang waktu itu sempat galau karena gini bawang goreng itu kan sebenarnya gak bisa diapa-apain lagi kan mbak Inaya udah jadi bawang goreng udah digoreng yaudah terus mau diapa-apain lagi sedangkan satu sisi saya pengen punya produk snack waktu itu akhirnya ide dari mas Hendrik yaudah bawang gorengnya jadiin snack akhirnya dari situ saya dapat masukkan bawang goreng saya itu saya tambahin dan saya rubah posisiannya ke dalam bawang goreng berbagai macam rasa jadi ada rasa pedas ada rasa barbecue ada yang original bahkan sampai yang terbaru terakhir itu abon ayam bawang itu abon bawang nah ya itu dari situ akhirnya mulai dari yang bener tadi katanya mas Hendrik yang perlu dibenahin pertama itu adalah apa ya mindset ownernya ya gitu mas ya bener ya mindset ownernya mindset ownernya yang harus diperbaiki baru lanjut ke produknya karena kalau mindset ownernya keliru percuma nanti produknya gak akan kemana-kemana yaudah dari situ terus belajar pelan-pelan ya saya belajar pelan-pelan lah belajar pelan-pelan baru mulai saya perbaiki ya Alhamdulillah akhirnya bener sempat beberapa kali saya ikut pameran itu calon buyer itu bertanya ini apa ini bawang goreng gak percaya di awalnya dipikir itu bukan bawang goreng seperti pada umumnya yang dikemas transparan hanya dikasih stiker apa segala macam enggak tapi sekarang dengan kemasan yang lebih baik saya kemas dalam kemasan botol yang itu pun Alhamdulillah sekarang bisa diterima tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri bocorannya dong naiknya sampai berapa kali lipat sih penjualannya nih naik presentasinya aja ya gak usah naik value ya presentasinya aja buat gambaran alhamdulillah dari pertama kali saya rubah kekemasan botol itu itu sekitar 3 sampai 5 kali wow oke dan itu modalnya sebenarnya nekat aja ya berani aja karena kan waktu itu belum tahu juga tuh ya kan apakah dibentuk dalam bentuk snack itu jadi jualan apa enggak gitu ya jadi pelajaran yang bisa diambil sih dari Kabagus ini adalah teman-teman seller semua ya emang semua harus dicoba emang semua harus dijalanin gitu ya maksudnya serahkan sama ahlinya udah paling bener dah itu jangan jangan buang-buang waktu untuk mendesain sendiri jangan buang-buang waktu untuk ngegabar sendiri udah deh serahkan aja malinya biar ahlinya yang mikir karena nanti hasilnya juga pasti akan beda siap oke sukses terus sama bawang gorengnya ya Kak Bagus ya amin amin terima kasih terima kasih mas Emri makasih sharingnya oke saya tadi dapet info ada lagi diantara Anda yang bernama Kak Setio Budi yang tadi sempat ada pertanyaan tapi mohon maaf belum ter baca ya karena tadi sempat terputus sepertinya Kak Setio Budi kalau misalkan masih ada disini boleh langsung open mic aja Kak untuk langsung ditanyakan Halo 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 Pak Setio Budi silahkan Pak Budi Halo Pak Budi oke momentum atau untuk apa namanya produk DNA selamanya momentum aja ya kalau disini spesifik pertanyaannya seasonal lebih gampang maksudnya gini kalau misalkan fitur fitri apa warna yang kalau kemerdekaan apa kalau kolaborasi sama brand apa yang domina sama mereka kita pakai seperti itu intinya gini yang menguakili yang paling gampang nah kalau emas kalau semua hijau apa kan kalau hijau fitri kan ada putih ada apa namanya putih sama emas atau hijau sama emas seperti itu jadi intinya kombinasi sesuaikan dengan temanya sesuaikan dengan apa namanya marketnya terus kalau bisa sekali lagi bedakan sama siap oke jadi tetap ada identitasnya gitu ya jadi intinya kalau untuk apa namanya kalau untuk apa namanya kalau momentum atau pas ketika ada hari besar itu lebih mudah yang bisa itu ketika menentukan DNA warna yang pertama brand anda itu yang mungkin nanti butuh proses yang lebih lama karena harus riset dulu kompetitor atau value warna yang belum dipakai apa atau warna DNA atau filosofinya seperti apa ini nanti terakhir terakhir oke 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 jadi pilih warna yang cocok sama seasonal tapi tetap miliki identitas kita gitu ya warna identitas kita dan tetap usahakan sebisa mungkin berbeda dari kompetitor outstanding keywordnya itu ya produknya brandingnya pastikan selalu outstanding karena ini harus pakai warna yang berani nabrak yang berbeda kenapa karena kebanyakan ayam dulu warnanya merah kita pakai warna kuning seperti itu itu salah satu contohnya karena kuning sudah banyak oke siap oke oke baik Pak Henrik saya akan bacakan dua pertanyaan terakhir ya karena kita udah mau habis juga waktunya pertanyaannya oke saya dapet informasi tadi Kak Satyo Budi mudah-mudahan masih stand by dengerin ya pertanyaannya itu ternyata adalah jika data customer pembeli 60% laki dan 40% perempuan lebih dominan laki ya pecinta kopi usia 25 sampai 55 pendapatan customer rata-rata diatas 5 juta pertanyaannya adakah data yang perlu ditambah untuk desain gitu warna apa aja dalam label kemasan yang cocok untuk produk pencinta kopi usia mulai dari produktif ini 25 sampai 55 mayoritas lebih ke laki gimana tuh warna apa yang kira-kira dominan Pak Budi Pak Budi kalau memang cowok-cowok saya suka itu pendapatan 5 juta saya suka brandnya ini tanah merah kopi tanah merah dia premium banget dia punya karakter kuat dia berat jual mahal dengan posisional yang kuat sehingga dia berbeda sehingga dia berbeda meskipun banyak menjual kopi murah tapi tanah merah dia punya pendirian sendiri dia punya value sendiri dan itu cowok banget saya jangan jadi tetap ditentukan lah ya dari awal ya pilihannya kita sebagai brand owner kita yang atur kan saya yang ada market cewek 40% calon saya ketika anda ya karena anda akan dapat market 40% dan ketika anda dapat kopi cewek dengan brand yang berbeda ini yang diberikan posisional oke kalau anda campur campur dengan brand cewek bisa makai ini akan menjadi lemah ketika apa namanya ketika anda promosi atau tidak jelas arahnya atau ma oke siap terima kasih ya mudah-mudahan terjawab ya Pak ini ya Kak Budi oke berikutnya pertanyaan terakhir dari Trisha Gresik Mas Henrik mau tanya menurut Mas Henrik untuk produk terasi cocoknya bagusnya kemasannya gimana sih punya saya selama ini pakaiannya bentuk botol seperti botol sambal nah itu oke gak tuh saya gak tahu ya terasi apa terasi karena terasi mati terasi Jawa tetelah sih yang buat sambal itu ya abad-abad dan saya lihat marketnya dulu kalau pakai biasa aja gak kalau nanti marketnya mau premium dengan cara apa riset kompetitor kompetitor ini cek mas ini kompetitor kumas habis itu habis cek kompetitor mas aku pengen rebukus sama ini mas HPP dihitung dulu habis HPP tentukan marketnya harganya pertanyaannya teman-teman kita gak PP gak ini jarang juga yang bisa kita gak PP udah ada kelasnya sebelumnya jangan senti Pak Henry dari sini nanti nanti ketika anda riset marketnya seperti apa kompetitor pakai apa harganya jualnya berapa nanti kita bisa menentukan pengasannya lebih gampang seperti itu saya juga belum tahu transinya seperti apa kalau tahu enak terus tahu kompetitor juga enak kita bantu pakai warna pakai pemas karena juga transi menikmukkan bau pakai yang benar-benar menikmuki dan biar gak bau sama gitu nanti pakai kemasan apa yang biar gak bau kita diskusi disitu sampai riset disitu sehingga nanti menjadi kemasan transi yang benar-benar aman nyaman dan nanti benar-benar fungisional kita oke mau langsung mampir ke markas tadi katanya di kolom kalau produk pulang aja oke by the way ada masukan juga tadi lanjutan dari Pak Budi ya untuk kemasan itu apa juga harus sesuai dengan desain Bepom kalau tidak sesuai gimana Bepom itu kan ada SOP-SOP nya khusus ya kayak ingredients harus ditulis kalau halal harus ada ini halalnya gitu nah itu gimana tuh kalau produknya untuk dipasarkan di retail atau negeri ya tapi saran saya untuk yang memulai jangan mikir itu nanti jadi jualan berkreasi aja dulu ya nanti tahap proses legalitasnya berlaku lalu sehari awal kita harus Bepom kita harus lengkap habis waktunya untuk lurusin Bepom yang penting dimulai dulu betul dimulai dulu proses nanti legalitas menyusul pak paralel bukan menyusul legalitas semua paralel menyusul yang penting kita tahu bahwa memang ada ketetapan-ketetapan yang mau nggak mau kita sebagai selera harus ikuti seperti itu memang harus di legalitas penting untuk pelancaran bisnis juga pastinya ya oke tapi bener banget saya recap omongan Pak Henrik dari tadi itu sebenarnya ada beberapa poin yang pertama adalah mulai dulu itu pasti kemudian jangan sungkan untuk invest di awal invest itu artinya berani bayar untuk orang yang memang ngerti jangan bukannya nggak boleh sok tahu tapi maksudnya daripada buang-buang waktu untuk trial and error dan lebih banyak error mendingan kita save waktu untuk waktu kita pakai jualan kita bayar aja atau kita konsultasikan sama pihak yang tepat nggak mesti bayar tapi kita ketemu dengan orang yang tepat yang bisa ngasih kita masukan terkait desain atau branding ini gitu ya kemudian juga berani aja harus berani mendobrak dan keluar dari hal-hal yang umum dilakukan oleh kompetitor gitu ya tapi tapi ada catatannya tetap dengan mengangkat jati diri kita nah jati diri kita itu seperti apa brand kita itu perlu riset sendiri jadi memang ini proses yang paralel bisa dilakukan sambil kita berjualan gitu ya tapi jangan dikecilkan juga gitu loh maksudnya tetap dimasukkan ke dalam list prioritas karena percaya deh seperti tadi testimoni yang kita udah denger sama-sama ya perkara branding bagus aja omset bisa naik berkali-kali lipat jualan keripik aja yang di branding bagus dari yang tadinya cuman berapa gitu ya berapa business per hari bisa sampai sebulan tadi berapa 20 ribu ya kalau nggak salah ya jualannya ya gitu jadi ini udah udah bukan abal-abal lagi nih gitu ya ini udah terbukti banget nih kekuatan branding yang baik itu yang tepat lebih tepatnya bisa membantu anda jualan dengan lebih cepat lagi kira-kira seperti itu Pak Henrik terima kasih banyak atas waktunya ya atas ilmunya juga nih selama 1,5 jam ini udah sharing-sharing ke kita semua tadi sempat ada yang bertanya kayaknya apakah materinya akan dikasih bisa kami kasih kami akan kasihnya nanti ketika anda sudah bergabung di komunitas rumpi pastinya tadi di awal sempat saya sebutkan ya yaitu komunitas rumah mimpi paksel caranya bergabung dengan mengklik bit dotly garis miring rumpi paksel boleh nanti di chat lagi ya di kolom chat ya untuk tim admin ya gitu jadi pastikan anda bergabung di rumpi paksel nanti informasi seputar paksel akan seputar materi malam ini akan dibagikan di sana pun tentang paksel nanti akan secara berjangka kami bagikan di sana juga gitu jadi pastikan anda join sekali lagi jangan lupa tadi isi form absensinya dan form surveynya untuk masukkan kami ke depannya dan jangan lupa juga pastinya untuk coba gunakan paksel sebagai layanan logistik anda gitu ya dimana kalau misalkan anda pikir paksel hanya bisa same day hanya bisa untuk delivery atau kirim-kirim makanan hei salah besar karena layanan paksel ada banyak sekali dan tidak sebatas makanan saya ingin menghimbau anda semua untuk buruan download dan ketika download pastikan anda menggunakan kode BBB x faxel sebagai kode referral sekali lagi kode referral BBB x faxel biar apa biar kami tahu anda datangnya dari acara webinar ini atau dari komunitas BBB dan ke depan bisa jadi ada special promo juga khusus anda yang datang dari komunitas BBB ini jadi pastikan anda download download dengan referral code dan langsung dicoba kirim-kirim paketnya dengan faxel tentunya jangan lupa juga brandingkan brand anda dengan tepat sehingga bisa jualan lebih cepat seperti pak Henrik sudah buktikan sendiri dengan keripiknya ya keripik monster kira-kira seperti itu dari saya sudah cukup pak Henrik ada kata-kata pamungkas nih mungkin yang mau disampaikan suaranya saya tidak terdengar pak Henrik masih di mute oke jadi teman-teman dalam bisnis niatkan untuk berdampak bermanfaat dan fokus nyari kebertaan jangan uang-uang-uang jadi manfaat dampak sama kebertaan tiga ini sampai kalau nyari uang-uang sampai sampai apa namanya rugi kalau nyari uang ketika anda berdampak manfaat itu uang mengikut percaya itu pamungkas dari saya oh iya ini nomor HP saya sudah dicat juga ya 98 38 42 775 gratis konsultasi ya oke siap kalau gitu Pak Henrik terima kasih banyak pastikan anda semua disini rekan-rekan seller untuk mengikuti rangkaian webinar berikutnya yang berikutnya akan kita lakukan bersama-sama pada tanggal 24 Februari mendatang kalau anda gabung di komunitas rumpi nanti kami akan bagikan informasi disana sehingga anda tidak ketinggalan dan topik berikutnya akan semakin menarik karena kita akan bahas mengenai digital marketing wah ini topik yang gak boleh ketinggalan nih pastinya ya penting banget untuk bantu roketkan bisnis juga jadi kira-kira seperti itu dari saya pastikan anda ikuti lagi seri webinar berikutnya dari Paksel dan BBB mudah-mudahan manfaat semua ilmunya dan pastinya cuan banget jualannya meroket setelah ikut webinar ini amin terima kasih banyak dari saya sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah semuanya selamat menikmati selamat menikmati